kemudian sembilan kaide yang kesembilan ini merocoh dulu kaide yang kesembilan penyebab khilaf dalam masalah tatot yang kita katakan bahwa kebenaran itu satu kenapa kok ini menjadi sumber masalah itu sampai akhir terjadi perpecahan, keributan malapetaka gara-gara khilaf tatot ini penyebabnya itu karena dua siapa yang khilaf dalam tatot kok sampai terjadi keributan maka berarti apa? penyebabnya itu dua yang pertama penyebabnya itu karena niatnya tidak benar berbeda pendapat tapi niatnya tidak benar, ketika sudah niatnya tidak benar, akhirnya apa? saling mendolimi, dari niat yang tidak benar itu akhirnya mendolimi apa niatnya? mungkin karena hawa nafsu atau karena hasad atau karena yang lainnya sehingga orang ketika khilaf kita berbeda pendapat itu kita diskusi diskusi biasa ulama kita itu tapi niat kita tidak benar niatnya apa? yang penting saya menang benar tidaknya itu gampang yang penting saya itu menang itu yang penting khusus tempat saya itu kalah dalam ngomongnya itu sehingga apa? berarti niatnya tidak benar niatnya tidak benar kalau kita itu diskusi kita itu bantah-bantahan kita berbeda dalam masalah khilafiyah kemudian kita dudukkan masalah itu jika kita itu punya niat yang benar niat kita apa? cari kebenaran kenapa? karena kebenaran itu relatif kita mau cari mana yang benar itu maka apa? setiap kebenaran itu nampak dalam khilaf diantara mereka itu datangnya dari siapa saja pasti ulama itu akan mengambil dan ulama itu kalau kita melihat mereka Masya Allah mereka itu mereka itu walaupun ilmunya sudah sangat tinggi itu tetapi dalam masalah ilmu itu mereka itu masih membuka diri apa maksudnya membuka diri itu? mereka masih menganggap diri mereka bodoh padahal mereka bahwa sudah tingkatannya ulama luar biasa itu Imam Syafi'i kita melihat bagaimana Imam Syafi'i luar biasanya ilmunya beliau itu beliau pun mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal sebagai muridnya baik Imam Ahmad kamu itu terkenal ya itu kamu itu paling banyak safar dalam belajar ilmu hadith Imam Ahmad terpaling terkelal sampai kata Imam bin Jossi belum mengatakan imam Ahmad itu pernah tawaf ngelingi dunia sampai pulang kali terkenal Imam Ahmad itu paling banyak riwayatnya apa kata Imam Syafi'i? bahwa Imam Ahmad telah sampai kepada aku banyak sekali riwayat yang tidak sampai kepada saya ini maka tolong sampaikan kepada kami riwayat-riwayat hadith sadis yang kami tidak tahu dari mana saja yang kamu dapatkan dari Syahr, dari Iraq, dari Mesir, dari Medina tolong sampaikan kepada kita supaya kita bisa mengamalkan siapa itu yang mengatakan? Imam Syafi'i imam Syafi'i saja masih membuka dirinya untuk belajar itu bagaimana siapa itu? Imam Syafi'i Imam Malik yang diculuki dengan Imam Darul Hijrah beliau itu diculuki dengan Imam Darul Hijrah pernah ketika belum mengajar ke majid ya beliau itu majlisnya itu majlis hadith terkenal karena beliau itu termasuk ulama matrosah namanya matrosah al-hadith waska ihlisnya Imam Malik ini dan itu kulunya Imam Syafi'i pernah suatu ketika itu datang kepada beliau ada orang yang bertanya berfatwah minta fatwah beliau sedang mengajar kemudian selesai mengajar ada orang datang bertanya oleh Imam Malik bagaimana pendapatan kau tentang hukum takhlil bain al-aswabi yaitu dalam berbudu itu menyela jari menggosok diantara sela-sela jari bagaimana hukumnya? bahkan beliau menatakan dalam a'lam haditha saya tidak tahu sebuah hadith dalam masa ini maka saya katakan dari sunah kan? kenapa? karena saya belum tahu hadithnya selesai apa? orang itu pergi yaitu dengan fakwanya Imam Malik bahwasannya menyela jari-jari menggosok diantara sela jari itu itu hukumnya tidak disunakan ada satu diantara murid itu yang mendapatkan hadith masa ini maka dia terhadapnya apa? muridnya itu butuh nunggu sampai sepi tempat ini orang pada keluar keluar penuntut imun muridnya pergi pergi sampai semua gak ada tinggal Imam Malik sama satu murid ini ketika sudah melihat gak ada orang akhirnya dia ngomong sama gurunya wahi guruku saya mendapatkan suku hadith tentang masalah menyela-nyela jari dalam bermutu akhirnya kata Imam Malik mengatakan apa? apa yang mendapatkan? dia mengatakan hadith dani fulan telah mengabarkan kepada saya fulan dia mengatakan telah mengabarkan kepada saya fulan sepulang sampai ke seorang sahabat dia mengatakan rohidun nabiya s.a.w. yukhol nilbaina aswabihi film itu saya melihat rasulullah s.a.w. itu menyela-nyela jari menggosok antara sela-sela jari ketika bermutu apa kata Imam Malik? apakah beli itu merasa saya itu Imam Malik loh? kamu gak tahu saya ya? bukan, beli itu tidak akan membawa jangkataan kebunyukan tidak masalah ilmu itu semua rendah di depan Allah maka beliau mengatakan kata Imam Malik habis kamu itu sanatnya hasan hadithnya berpus akhirnya apa? kata muridnya itu mengatakan demi Allah setelah saya membawakan hadith itu Imam Malik kalau ditanya tentang masalah menyela-nyela jari pasti beli itu mengatakan hukumnya sunnah kenapa sunnah dan berbawakan hadith itu dari saya kenapa menunjukkan seperti ini? karena ulama itu lihatnya benar dalam masalah khilafiyah mereka dalam masalah ilmu itu benar tujuhannya tujuhnya apa? mereka itu mencari barang hilangnya mereka gitu apa? kebenaran sekitar seperti ucapan Umar bin Abdul Aziz al-hakku dolatul mu'min al-hikmatu dolatul mu'min dan lain-lain al-ilmu kebenaran hikmah ilmu itu seperti barang hilangnya orang mu'min seperti kita punya berbawah jatuh dimanapun kita mendapatkan barang hilang kita pastikan kita ambil kita gak peduli siapa yang mendatangkan siapa yang menunggulkan dimana dompet itu jatuh kita gak peduli siapa saja yang penting ada orang membawakan barang hilang saya yang saya ambil dan saya akui itu barang saya jangan gara-gara yang mendatangkan itu orang yang kita benci akhirnya bahwa kita ingat saya gak punya dompet itu kemudian bahwa kita mengolahnya itu gara-gara apa? gara-gara orang yang mendatangkan jangan sampai gara-gara ilmu itu didatangkan sama orang yang kita itu gak sepakat dengan dia atau musuh kita kita punya masalah dunia dengan dia akhirnya kebenaran itu kita tolak ketika kebenaran kita tolak akhirnya apa? kita menjadi orang yang paling sombong sombong yang paling parah itu sombong kepada Allah Ta'ala itu apa? bakalul hati orang yang menolak kebenaran itu orang yang paling sombong maka banyak diantara kita itu apa? dalam masalah ilafi itu niatnya gak benar niatnya itu apa? niatnya itu menang saya bagaimanapun caranya yang penting saya menang akhirnya apa? disitulah terjadi keboniman terjadi keboniman akhirnya gotok-gotokan kemudian yang lainnya lah kita melihat yang terjadi seperti ini yang terjadi seperti ini hata sudah jelas ini benar tetap gak bisa menerima kenapa? karena niatnya itu gak benar sehingga kerusakan itu dalam masalah hilafia apalagi hilaf-tatot yang kebenaran itu relatif kenapa? sebabnya itu yang pertama karena niatnya itu jelek kalau sudah niat jelek akhirnya merforimi orang lain merforimi orang lain apa itu sifat bentuk kebonimannya itu? kita tidak mengakui kebenaran orang itu kita tidak mengakui hujahnya orang itu kita tidak mengakui kebaikan yang ada pada orang itu kita tutup mata ini jadi masalah bagaimana itu sudah pernah kita sebutkan ucapan saya kuris laut dalam masalah hilaf hilafia itu itu ada dua masalah yang pertama kita itu bodoh itu ada dua yaitu kebodoh itu ada dua bodoh terhadap masalah kebenaran yang ada berada di kita yaitu mata karena kita berdebat ramai padahal anda setelah tidak tahu itu masalah yang anda kuatkan itu yang anda kuatkan itu apa itu? bodoh terhadap masalah ini dan itu jarak yang kedua itu bodoh terhadap hujahnya orang lain jadi kita punya pendapat orang lain punya pendapat yang jadi masalah itu apa? kita itu bodoh terhadap masalah orang lain pendapatnya orang lain rupanya mereka itu juga punya hujah cipta kalau seandainya kita itu terbuka kita jangan seperti kakak kelompok burung seakan-akan kalau kita sudah mendengar kajian sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang benar ini jadi masalah itu terus ilmu anda berubah sampai kapan? seakan-akan kalau ilmu yang kita dapatkan sejak TPG sampai sekarang tidak berubah itu terus sampai kapan anda berubah? maka kalau seandainya memang kita awal kali kaji 10 tahun yang lalu kita mendengar seorang ustad ngomong seperti ini kita harus berkembang ilmu kita kita belajar lagi belajar lagi apakah benar ustad dulu yang ngomong seperti itu memang seperti itu kita boleh belajar kenapa? karena kita melakukan diri-giri diri kita itu jangan sampai apa menutup diri terus pokoknya saya dulu dengan ustad saya 10 tahun yang lalu atau ketika TPG dulu saya itu ngomong dapatnya sepertinya seperti ini titik kita akan berkembang itu kenapa anda gak belajarkan itu kita belajar sehingga ruasa kita berkembang itu ilmu kita itu kan berkembang itu kenapa? karena ketika kita belajar rupanya kita akan mendapatkan sesuatu yang dulu kita ikari karena kita gak tahu rupanya ada dirinya juga itu sehingga karena kita sebutkan orang itu ketika bertambah ilmunya maka dia itu semakin lapak dada tetapi ketika orang itu ilmunya sempit maka dadanya sempit kenapa? orang itu sering mengingkari ini mengingkari ini karena dia gak tahu ilmunya kalau dia itu belajar pendapat orang lain saya menyesakan melakukan pendapat A bagus tapi kok ada orang yang mengatakan pendapat B coba digali pendapat mereka itu hujahnya apa ya? mungkin karena kita itu menggali hujahnya mereka masuk ke rupanya hujahnya kuat sekali itu terlumputkan untuk saya itu akhirnya apa? kita mungkin malah pindah mazat dan itulah seperti itu biasa Imam Syafi'i beliau punya dua kol kol kodim ketika di Mesir dan kol jadid ketika di kol kodim ketika di Irak kol jadid ketika di Mesir kenapa? karena ketemu dengan banyak ulama yang baru yang mendapatkan tambahan ilmu yang gak didapatkan ketika di Irak sehingga apa? kita itu seperti ini yang tidak dalam masalah kilaf yang itu kita perbaiki kemudian yang kedua yang jadi masalah itu apa? kebodohan kebodohan jadi masalah kenapa kok ribut dalam masalah kilafia itu karena niat yang jelek itu nanti akan melayangkan kekoniman kemudian yang kedua karena kebodohan karena kebodohan bodoh terhadap masalah yang kita kilafkan kita ribut masalah-masalah ini sampai pukul-pukul sampai bontok-bontokan sampai berperang pertanyaan ini itu masalah apa sih yang ada yang kilafkan itu? itu masalah usul akhidat usul dah dimana siapa yang berbeda dengan kita sesat itu masalah kilafia atau itu masalah ikhidatia bikin itu masalahnya baru namanya kalau guru saya itu usul berasal mengatakan mustajedat masalah-masalah baru yang sekarang baru muncul zaman dulu gak pernah ada itu masalah pemilu masalah kita sejar zaman dulu zaman salaf ya ada namanya pemilu kan itu ribut masalah ini masalah muamalah-muamalah sekarang ini ribut sampai bentuk-bentukkan ini masalahnya baru zaman dulu gak ada sampai kita mencari pendapat ulama mazhab setelahnya gak ada masalah itu kenapa kalian masalahnya baru masalah baru saja kenapa ributnya sampai seperti itu masalah foto demikian juga masalah foto pakai kamera demikian juga masalah masuk di televisi apa hubungnya ini masalah baru semua masalahnya ada hati kita mau cari pendapatnya mazhab gak ketemu ini kenapa gak ketemu karena foto masa baru demikian juga masuk di televisi kita video itu masalah yang baru juga itu sehingga bahwa masalah-masalah yang baru sepertinya pintu istriah terbuka pintu istriah terbuka dulu banyak orang yang kopi terhadap multimedia akhirnya bahwa ketika itu terbuka banyak ulama yang berbeda'wah sampai akhirnya masuk radio setelah itu muncul televisi akhirnya pada masuk televisi setelah itu ada youtube pada masuk ke youtube dakwahnya itu sekarang yang lagi rame ini dakwah lewat tiktok orang-orang sekali ini masalah itu khilaf diantara para ulama dan para ustaz sekarang ini akhirnya ada yang mereka membolehkan boleh bahkan menjadikan tiktok untuk dakwah walaupun banyak yang menggari ujangan kenapa madrotnya banyak madrotnya banyak itu sekarang tapi kalau kita para penguntut ilmu masuk ke tiktok melawan para joget-joget itu maksudnya ini masalah yang baru masalah tiktok itu ribut masalahnya cuma menakar ributnya itu masalah menakar madrot dan manfaatnya lebih buat mana antara madrotnya dan masalahnya ini masalah yang baru sehingga kalau seandainya ada ulama saya pilih ini untuk media dakwah sehingga dakwah di tiktok akhirnya ketika disitu ada tiktok ada cerama ustaz cerama ustaz setelahnya cukit tapi bahwa ulama itu mengatakan daripada tidak ada yang berdakwah di tiktok isinya semuanya masak-masyian mending saya masuk ke dalamnya ada ulama yang seperti itu sehingga banyak ulama sekarang itu yang dakwahnya di tiktok ada banyak bahkan ulama-ulama kita masing-masing sekarang itu banyak masuk tiktok tapi banyak yang popin juga wajah saya nanti kalau seperti ini madrotnya lebih banyak kalau anda mengatakan seperti itu gak masuk itu istrih ya silahkan anda tapi jangan mencacimaki orang yang masuk itu oh ini ustaz ini masuk tiktok ini ustaz ini berubah usah dan maksiat ini kenapa anda mengatakan memang masalahnya itu gak banyak silahkan anda tidak usah mengawalkan tapi tidak boleh memaksa orang lain itu di pendapatan masjid ini ini jadi masalah kalau seandainya kita itu faham misalkan untuk menangkar masalah dan makhluk itu pintu istrih terbuka semuanya masalah pemiru ulama yang membolehkan bukan membolehkan demokrasi bukan sehingga kalau ada ulama yang membolehkan kita nyoblos bahkan mereka itu bukan berarti mereka itu menghalalkan menghalalkan apa yang Allah harap terbuka ini masalah yang baru semuanya masalah dan maturotnya jika mereka mengatakan ini maturot yang lebih besar daripada masalahnya akhirnya tidak ikut tapi ulama yang matang ini masalahnya lebih besar daripada kita tidak ikut akhirnya mereka ikut dalam masalah masalah yang baru namanya mustajed berkara-perkara yang baru sehingga pintu istrih terbuka terkara kotok-kotokan perubahnya masalahnya itu mustajed seperti masalah yang dulu pernah ramai juga masalah yayasan masalah yayasan sampai akhirnya siapa yang bikin yayasan sesat albidah al-Quran tidak ada penyekutan yayasan juga hadis tidak ada kenapa karena ada ketua ada sekretaris ketika ada ketua ini jadi sesbiah sehingga kalau tidak ada bahkan ada seorang ustad ini seorang ustad termasuk yang lama juga belajar luar negeri sampai dia punya penuh santren bikin nece galak bernasi tidak ada panitianya akhirnya orang mau nyubah saya mau nyubah kemana itu panitianya mana tidak ada panitian karena panitianya itu panitianya bitah panitian saja bitah itu kenapa karena dalam islam tidak ada tetua penggara setelah siade siapa yang memberikan organisasi maka dia seorang bidah bukan salafi ini jadi masalah kalau memang anda itu mengatakan yayasan itu perkara yang baru yang makhluk lebih banyak senangat tapi jangan memaksa orang lain untuk ikuti itu sampai ini terjadi nyata saya ngomong bukan sesuatu yang yang baru nyata nyata ada seorang ustad dia itu dakwah di luar surat nyata jadi ada seorang ustad ngomong kepada jamaahnya ya asal itu batah dokter dia sampai akhirnya suatu ketiga dia itu mau bikin sekolah rajukan surat izin kepada pemerintah pemerintah mana resminya mana kita tidak tidak dianggap di pemerintah itu akhirnya terpaksa mereka itu bikin yayasan ketika bikin yayasan katanya semua murid-muridnya ustad katanya yayasan bika kalau yayasan kita sungguh tapi yayasan mereka itu semuanya bika sampai akhirnya gara-gara memang seperti ini ustad ditanggung sekalian sama muridnya itu oh berarti anda bika juga itu tapi apanya murid-muridnya itu sampai mengatakan di indonesia gak usah salafi semuanya ahlu juga semuanya karena punya yayasan semuanya ada ketua ada mudurnya semuanya bika semua itu di indonesia semua salafinya berbika selafi saya baca saya sendiri bermanfaat kenapa bikin bahaya maksudnya kamu ribut masalah sesuatu yang baru ini masalah apa yang ada ribut ini apa sebenarnya itu dan sehingga ini jadi masalah dulu ketiga yang dakwah lewat televisi terakhir bisa bisa ini akhirnya ketika kita itu sekolosan masuk televisi kalau sekolosan itu boleh tapi kalau kita itu kalau sekolosan boleh tapi kalau masalah kita hilang bukan karena niat yang jenek niat itu tidak mau terbuka terhadap buncanya orang lain kalau seadanya kita itu terbuka misalkan anda pendapatnya tidak boleh nyobos oke silahkan tapi jenek itu terbuka sekarang belajar pendapat olama-olama yang membuatkan nyobos itu kenapa oh mereka membuatkan nyobos itu karena mereka itu menibang ada maslahannya makron kalau kita itu kalau tidak nyobos itu makron lebih besar berarti mereka punya hujan juga sehingga masalahnya itu semua punya hujan semua tetapi apa yang jadi masalah itu kita bodoh atau kita itu menutup diri memang tidak mau mengakui hujannya orang lain dan itu jadi masalah itu jadi musibah itu karena niat yang jelek demikian juga karena kebodohan ini saya pulang kembali masalah urgen ini masalah urgen dan itu fenomena di kalangan kita sampai sekarang tidak selesai fenomena cuma berganti masalah saja itu kalau zaman dulu itu ributnya masalah yayasan masalah hilat dan yang lainnya ini sudah kasih sekarang itu masalah itu masalah masalah apalagi masalah pandemi ini ini saya sebutkan itu kita itu harus bisa menemukan masalah masalah pandemi ini masalah yang baru masalah yang baru sehingga pintu izah terbuka sehingga pada masalah pandemi itu ada yang pondoknya itu masuk ada yang tidak masuk ada yang sholatnya itu rendangkan ada yang rapat ada kajian kustad yang sudah mulai jalan ada yang masih libur karena masalah pandemi itu semuanya pintu izah terbuka lebar silahkan anda mau sholatnya rapat silahkan anda karena mungkin melihat sekarang pandemi itu sudah tidak terlalu berparah silahkan atau anda yang sholatnya direnggangkan silahkan juga kenapa karena ulama semuanya ada tapi yang jadi masalah itu apa kalau anda sholatnya itu renggang berarti anda itu menyelisi sungguhnya Rasulullah kan Rasulullah itu sungguhnya merapatkan oke kita setuju juga dalam masalah merapatkan soft tapi ini masalah pandemi beda kasusnya kalau anda tidak merapatkan soft berarti anda tidak ikuti sungguhnya Rasulullah ini akhirnya kok gondok-gondokkan masalah ini kalau gondok-gondokkan itu diskusi biasa tapi yang jadi masalah itu ketika orang terjun disini yang ada cacimakian akhirnya ustad-ustad yang senior dicacimakian bisa-bisa gara-gara masalah seperti ini terkadang itu jadi masalah itu 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 terbirnya itu memang ini perlu diperbaiki sendiri dari ustad-ustad juga itu bahasanya itu perlu diperbaiki kenapa karena namanya ustad ketika 6 murid itu kan kalau seorang ustad itu kalau ustad kencing berdiri muridnya kencingnya lari itu 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 kan gara-gara seorang ustad ngobong ketika membahas masalah pandemi kemudian sholat itu direndamkan pendapatnya sedikit ulama demikian juga sedikit ustad bahkan putih meja sunah yang banyak seperti itu akhirnya seorang ustad ngomong ini orang seperti ini berarti penakut penakut ustad ngomong penakut muridnya nanti menjeliti orang yang sepatutnya seperti ini bukan penakut lagi penakut pengecut nah sampai pengecut nanti sampai kepada orang ketiga penakut pengecut ngikuti fatwanya tambah lagi sampai kelima coba tanya kayak apa ini dan ini nyata ini nyata mungkin kalau disini enggak terlalu mungkin atau enggak enggak terlalu paham seperti Alhamdulillah tapi kalau di kota besar apalagi sudah banyak ustad ustad apalagi usaha senior di Jakarta menurut khilaf kelas lain Masya Allah itu mengerikan sampai kita pun di grup ngertak itu sampai terkadang itu ya Allah sampai banyak ustad sendiri pun menyayangkan itu kenapa cuma mas 8 demi ribu terus itu dan ributnya itu bukan masalah diskusi saja cacimagian ini terjadi begini cacimagian sampai akhirnya kalau tidak mau sholat di menjid gara-gara beda fatwa dia pendapatnya harus softnya berapa karena mengikuti takwa seorang ustad gara-gara menjid sunnahnya itu takmirnya itu mengikuti fatwa suji bisa diregangkan akhirnya berapa menjid sholat di menjid orang kabung yang ada bin ah bin ah itu gara-gara menjid wih masyallah dan itu nyata dan itu nyata masih cacimagian seperti itu nyata sampai ketuk kotokan sampai takmir itu nyata dan itu terjadi di kota-kota besar seperti ini jadi masalah masalahnya itu kita lebih huwasa dalam menghadapi masalah khilafian jadi niat yang tidak benar kemudian itu masalah yang kita khilafkan itu masalah apa akhirnya terjadi bentuk kotokan maka itu apa berarti kita harus terus belajar kemudian kita mulai singkirkan niat yang jelek kita mulai kita harus belajar untuk memperbiki niat kita ini sebagai cerita saja ini dan kita masih masalah ini kita banyak mengambil di kita dari syahpul asan dan alhamdulillah kita belajar di ma'rib itu bukan hanya sekedar ilmu saja kalau masalah ilmu dunia masalah hadif masalah mustola masalah fitih itu dimana mana adalah tapi yang paling banyak kita dapatkan di ma'rib sama kita masalah manaj masalah itu luar biasa lah beliau itu kita punya perancangan hati beliau apalagi yang dari ma'rib itu banyak sehingga terkadang yang dari ma'rib ini mungkin seperti kalau dilihat itu salafi salafi mungkin kita menjadi sacimaki tetapi sikap lu masya Allah luar biasa itu dalam masalah hilafi itu saya tidak fanatif pun tetapi ini bagaimana kita melibukan masalah itu terkadang dalam masalah hilafi itu kita harus membuang masalah ikul ikul itu kita buat sejujurnya ini sedikit contoh saya semoga sedikit contoh masalah ini perlu kita terahami kita perlu belajar banyak dalam masalah itu termasuk di tahdir habis-habisan sama syahiyah al-hajuri yang termasuk pemegang markas darul hadis di gemaj sebenarnya sebut di rahimah ta'ala jadi tahdir lah bisa-bisa ada kitab sendiri pertahan syahiyah al-hajuri terhadap syambul asad dan buahnya sekali apalagi tahdir terhadap syambul asad buahnya sekali tapi subhanallah maksudnya itu yang perlu kita pelajari disini itu apa kita harus paham ini masalah apa khilafnya itu apa masalah ilminya atau masalah itu hasad jika memang itu karena hasad bukan masalah ilminya hasad namanya seorang ulama itu kalau sudah hasad kan bahwa dari itu ketika itu masalah bukan masalah ilminya bisa diselusikan tapi kalau hasad itu akhirnya apa syambul asad itu membuat ikut sejauh-jauhnya dalam masa ini buktinya apa contohnya kita masyarakat takjub dalam masa ini ketika damat itu diserang sama syiah awal kali perang diuramat kan damat itu kondisinya saya sedikit kondisinya ada satu kota milik syiah cuma satu kota yang banyak diaman satu kota saja namanya soda soda itu satu kota syiah dengan sedihnya setelah itu karena banyak akhirnya jadi syariah syiah nya roh fitur kalau yang sedihnya sekarang ada di sunah banyak di sunah ada tapi kalau di damat ini soda ini semuanya sekarang roh fitur syiah dari iran di tengah itu ada kampung kecil namanya demaj disitu semupe 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 dulu belajar ke solgi bikin markas bikin kota pesantren namanya berlul hadif sedangkan mulanya banyak 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 di tengah kota syiah semupe karena orang asli itu orang yang berarti macam-macam tapi kalau sepuluh menikah dunia akhirnya terjadi fitnah diaman fitnah atau takdir takdir antara muridnya syiah sama syiah bahkan pengusiran dari markas itu terjadi nah ketika kemarin ikut masalah syiah sama ang-sunnah perang itu karena sebutnya sudah keadaan meninggal akhirnya apa markas itu dikumpul sama syiah sampai terjadi peperangan sampai tembak-tembak sampai banyak teman-teman Indonesia disitulah terjadi peperangan sampai bahan makan tidak bisa masuk minuman tidak bisa masuk obat cepat tidak bisa masuk akhirnya memang jiblu sama syiah ini maksudnya saya ambil pelajar itu apa syiah yang megang markas itu bencinya sama syah bahasa luar biasa pokoknya kalau kita berbaca itu sambil meribis lebih parah daripada yahudi dan nasrani lebih parah daripada iblis dan masya Allah tapi ketika damas itu diserang pasukan terbesar yang membantu untuk memalih syiah itu dari matrik sampai apa sampai syah bulasan itu untuk persenjataan makanan sampai ngirim sampai terjadi peperangan sampai meninggal dunianya anaknya syiah yang pertama yang pertama kali bila suntawa sampai bikin syair namanya rifa syair orang anak untuk bila suntawa itu namanya rifa itu syah berbiasa sampai akhirnya syah yaya al-hajuri setelah Saudi beliau bikin markas darah ma'rik bukan markas tapi darah ma'rik ketika bikin markas disitu syah datang kominan kominan disana setelah syah waktu itu bisa datang untuk resmian maka beliau ngirim murid seniornya termasuk anaknya hasan datang kesana untuk menyambut kedatangan dan meramaikan dan itu biasa tinggalkan itu kalau kita bisa masalah itu sekarang diserang sama syiah silahkan mereka itu karena dia menanggir saya itu tapi kita tinggalkan itu kita perlu di masa dalam masalah ini kita itu khilafi masalah apa sehingga dan kita banyak berajar itu banyak masalah sikap kalau masalah yang benar itu semuanya bergerja tapi yang menjadi masalah khilafi itu jarang yang bisa meninggalkan ikan kita itu jarang yang bisa ini jadi berarti kalau niat kita dalam masalah khilafi itu tidak benar akhirnya terjadi apa ya sepertilah masalah masalah kecil jadi ribut jadi dipotokan pecah benar dan yang lain kira-kira niat juga benar itu karena niat tidak benar jadi kebanyakan yang membuat penampakan kerbenan khilafi itu karena niat yang tidak benar demikian juga karena keboboh maka kita harus sekarang berwasa kita bisa melihat masalah masalah itu apa yang kita khilafkan dan nanti semuanya adab nanti di pembahasan adab adab yang pertama itu nanti kita bahas masalah itu ada tiga macam jadi kita berkumpulkan masing-masing jadi kita khilaf itu khilaf kita dari masalah apa dan memang maksudnya itu untuk mempelajari adab ini terkadang tidak bisa oke tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari secara otomida yaitu yang baca dari kita tapi terkadang ada ilmu yang harus dipelajari langsung dari guru ada ilmu yang harus dipelajari langsung dari guru oleh itu SWFDM itu pernah mengatakan kita berilmi pernah mengatakan saya itu belajar sama guru saya Syabrat Artur Rahman gimana setelah saat itu saya mendapatkan dua ilmu yang tidak ada di kita dan ilmu ini tidak bisa dipelajari di kita ilmu ini tidak bisa dipelajari di kita yang pertama tentang adab adab itu tidak bisa diajarkan tetapi adab itu hanya bisa dikeluarkan melihat bahwa ulama-ulama salaf itu kalau mereka belajar adab bagaimana mereka belajar adab duduk di majlis ilmu mereka itu mempersami guru melihat bagaimana adabnya guru itu memang dipersamai dan mereka itu mempersami guru untuk belajar adab itu sampai pulang tahun mereka itu kalau adabnya belum benar tidak diizinkan mereka itu untuk belajar adab menurutkan itu yang pertama yaitu belajar adab kemudian itu belajar tentang cara mengajar bagaimana kita cara mengajar itu kalau kita itu tidak berlangsung maka nanti cara mengajar itu kita kita memahamkan kita mengajarkan satu kitab karena kita mengajarkan terakhir seperti ini terakhir terakhir masing-masing kita boleh masuk ke kata-kata kata-kata terakhir tidak terakhir tidak terakhir 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 Terima kasih